Ya puji nama Tuhan, saudaraku yang terkasih shalom, hallelujah, hallelujah, happy sunday, selamat hari minggu untuk semua duta-duta injil dimanapun kita berada, selamat datang dalam ibadah online bersama gereja duta injil, penyertaan Tuhan sempurna, satu minggu sudah kita lewati, banyak berkat Tuhan mengalir untuk saudara dan saya kebaikan Tuhan, untuk saudara dan saya ucapkan syukur, kita siap menerima lawatan Tuhan lewat ibadah kita pada pagi hari ini, dari awal hingga pada akhir dengan rasa hormat kita kepada Tuhan, kita ikuti saudara ibadah kita dari awal, pertengahan hingga pada akhir, rasakan ada sesuatu yang dasyat yang Tuhan siap kerjakan atas kita, karena orang yang bertahan sampai kesudahan akan selamat, Tudukan kemana sama-sama kita berdoa, puji nama Tuhan, puji nama Tuhan, diam di dalam kemahmu Tuhan, masuk dalam hadiratmu Tuhan, mengalami lawatanmu Tuhan pagi hari ini, mengalami perjumpahan secara pribadi dengan Tuhan, menikmati seluruh berkat-berkat Tuhan di sepanjang hidup kami, kami selalu mau mengucap syukur, karena kami percaya perlindungan Tuhan atas kami sempurna, Engkau berdiri di sebelah kanan kami, maka kami tidak akan goyah, Engkau sendiri Tuhan menjadi tembok berapi bagi kami di sekeliling kami Bapak, dan dalam perlindunganmu Bapak, kami ada Tuhan, Terima kasih Bapak yang baik, di tengah situasi apapun yang terjadi dalam hidup kami saat ini, kami tetap percaya, lawatanmu, puji satmu, siap dinyatakan, di atas setiap kami duta-duta Injil, Lewat ibadah, minggu pagi hari ini, kami yang ada di sini, yang ada di rumah, kami yang ada dimanapun kami berada masing-masing, kami akan meninggikan nama Tuhan kami, Yesus, Raja di atas segala Raja, nama yang menjamin keselamatan kami, nama yang mematahkan segala kutu, sehingga di rumah, dimanapun kami berada saat ini, kami berkata, Kami, dan seisi rumah kami, kami akan beribadah kepada Tuhan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hibur, yang sakit saat ini juga, sembuh dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Ujian kami, doa kami, rangkaian ibadah kami pagi ini, kami alaskan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, Yang percaya, yang diberkati sama-sama kita katakan, amin, haleluya, ala perkasa luar biasa, sekarang selama-lamanya, angkat pujian, angkat penyembahan buka taga, bagi Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil, haleluya, Terima kasih, I can't do anything I can't do all things Cause it's you who gives me strength Nothing is impossible Through you, blind eyes are over Strongholds are broken Katakan I am living by faith Nothing is impossible Alleluya Yesus Alleluya Yesus Glory Tuhan Sama-sama I can't do nothing I can't do anything take offer Oh I can't decide I'm not really By what I've seen I can't do anything In God Terima kasih atas dukungan siil I can do anything I can do all things Cause it's you who gives me strength Nothing is impossible Through you, my nights are over Strongholds are broken I am living by you Got a gun Nothing is impossible My Father Jesus Hallelujah Let the Lord be in the world In the same place I am not gonna live by what I am I am not gonna live by what I feel I am not gonna live by what I am Amen I am not gonna live by what I am I know that you can't do anything I know that you can't do anything But I try out Come on Through you I can't do anything I can't do all this I can't do all this Because it's you who keeps me straight Nothing is impossible Through you my eyes are open Snow hopes are broken I am living by me I can't do anything Nothing is impossible Benar Tuhan Yesus Bagi Tuhan tidak ada perkara yang busan Buah setiap rambi yang bersayang Duta-duta iji Alleluia Membuang kanan-kanan bukan setiap impan Alleluia Para tangan-tangan yang bersayang I believe I believe I believe I believe I believe I believe Oh Angkat pujianmu I believe 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 Alleluia Yesus Suka cita kami Kami mengasihi engkau Yesus Setiap rambi yang bersayang Suka cita kami Selamat menikmati 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 Alleluia Jesus Selamat menikmati Jesus 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 Alleluia Jesus Yesus 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 Amen Yesus 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 Yang dimana permannya bicara tentang change, berubah. Haleluya. Mari kita buka dalam Roma 12, ayat yang kedua. Roma 12, ayat yang kedua katakan, Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Kalau saudara perhatikan ada tiga kata yang membuat kita tertarik. Yang pertama adalah hal yang baik, yang kedua hal yang berkenan, yang ketiga hal yang sempurna. Ini bukan sesuatu yang harus digantungkan kepada orang lain. Ini tetap harus kita yang kerjakan. Waktu beberapa minggu yang lalu saya pernah menyampaikan, kalau orang yang mencintai dia punya berbagai banyak cara, tapi kalau orang yang sudah tidak mencintai dia akan punya berbagai banyak alasan. Dan saudara-saudara, kalau saudara betul-betul mencintai Tuhan, seperti kita mau mencintai lagu, ku mau sepertimu Yesus disempurnakan selalu, dalam segala jalanmu memuliakan namamu. Jadi kita kalau mencintai Tuhan, kita tahu ada hal-hal yang kita harus kerjakan, ada hal-hal yang harus kita perbuat. Tidak mungkin kalau orang yang mau mencintai itu, dia tidak mau mengeluarkan sesuatu yang baik. Tidak mungkin kalau dia mencintai, dia tidak mau membuat sebuah berkenan, artinya ada di hati orang tersebut. Dan dia tidak mau, mungkin tidak mau berbuat untuk tidak menjadi sempurna. Dia segala sesuatu yang dia tampilkan pasti lebih sempurna. Itu kalau orang yang sedang mencintai. Saya percaya, kalau saudara betul-betul mencintai Tuhan, kalau Bapak Ibu mengasihi Tuhan dalam hidupmu, ingat, tunjukkan hal yang baik, tunjukkan yang berkenan kepada Allah, dan tunjukkan yang sempurna. Jadi lebih dari semuanya itu adalah berani tampil beda. Katakan sama-sama, tampil beda. Kita harus berani tampil beda. Dan tampil beda bukan sesuatu yang hanya dipoles, tapi diubah. Saya percaya hari ini Bapak Ibu, mau mengalami satu perubahan bukan hal yang mudah. Tanpa saudara harus mengikuti apa yang Tuhan inginkan. Tanpa saudara mendengar, duduk diam dengan firman Allah, tidak akan pernah kita mengalami sebuah perubahan. Perubahan hanya terjadi ketika saudara sadar untuk berubah. Saudara sadar untuk berubah. Nah, satu statement saya menemukan seperti ini saudara. Kristen tidak hanya agama besar. Kristen menjadi identitas yang jelas dan tegas bagi para penganutnya. Seorang Kristen tidak akan malu menyebut agamanya, dan tidak akan merasa terhina karenanya. Namun dari mana asal usul istilah Kristen, inilah perlu kita ketahui. Kita tidak hanya menyebut diri kita Kristen, tanpa memahami makna dan hakikat kekristenan yang sesungguhnya. Kota Antioquia adalah kota yang pertama menyebut diri mereka adalah Kristen. Kristen berarti pengikut Kristus, bukan sekedar hanya agama. Nah, saudara-saudara hari ini sadarlah sebagai pengikut Kristus, tunjukkan yang baik, tunjukkan yang benar, tunjukkan yang sempurna. Supaya saudara berkenan di hati Tuhan. Jadi apakah kita sudah menjadi orang Kristen yang berubah? Pertanyaannya itu. Sudahkah kita menjadi orang Kristen yang berubah? penting hari ini. Saudara-saudara, baik di dalam kasihmu kepada Tuhan, baik di dalam perkataanmu, baik di dalam tingkah lakumu, baik di dalam semua perbuatan-perbuatanmu, takut akan Allah. Itu akan menjadi satu perubahan yang nyata untuk saudara akui. Jadi ingat baik-baik, apa yang saya harus lakukan Pak Yuel kalau saya mau menjadi orang yang berubah. Kalau saudara hari ini mau betul, ingat, jangan heran kalau saya katakan, jangan heran. Kalau orang Kristen selalu dianggap aneh dan bodoh, jangan heran. Yang kedua, orang Kristen akan tampak terlalu sopan di tengah kehidupan yang sangat vulgar dengan dunia, yang penuh dengan hura-hura. Orang-orang bisa berbuat ini itu, jangan pernah iri. Ya itulah ke Kristen yang sesungguhnya. Kalau orang Kristen kok gak boleh ini, gak boleh itu, saya ingat betul saudara, saya ingat betul waktu saya masih kecil, saya diajak nonton bioskop oleh teman-teman saya. Dan satu saat waktu saya nonton film itu, pulangnya, ibu saya itu sudah lagi sedang bikin asinan, asinan cair. Dan pada saat saya pulang, dia tahu saya habis nonton, itu sebaskom, ibu saya sudah almarhum, dituang ke muka saya saudara. waduh rasanya pedas, luar biasa ini dibuka. Dia omelin saya karena saya nonton bioskop. Karena saya betul-betul waktu itu jadi diajar untuk nonton bioskop, tapi waktu itu karena saya bersembunyi-sembunyi untuk nonton bioskop dengan diam-diam. Sudah tahu? Film yang saya nonton bukan film dewasa, film biasa, film lucu. Yaitu film Dono Casino Indro, yang tergabung dalam judul film Chips, ya polisi Chips ya. Itu waktu itu masuk ke bioskop, dan saya nonton saudara. Dan pulangnya saya betul-betul dapet Chips-Cips. Rasa yang buat saya, wow kenapa kok ini gak bisa? Kenapa kok saya gak boleh lakukan? Karena memang berintegritas yang dijadikan orang tua saya adalah saya gak boleh menjadi serupa dengan dunia ini. Itu tujuan mereka. Ya mungkin kalian terpikir, kok gak boleh sih? Kan saya kan nonton biasa loh, bukan film nonton yang gak benar. Dan saya nonton juga sama teman-teman saya, kok saya gak boleh? Nah itu pertanyaan saya. Tapi memang saudara, saudara jangan menjadi orang Kristen yang terlalu sopan, ingat saudara orang Kristen yang tampak terlalu sopan di tengah kehidupan. Itu akan menjadi tertawaan orang lain. Ingat itu pasti akan terjadi. Lalu dikatakan ajaran-ajaran Kristen dinilai aneh oleh warga kota yang suka berpesta pora. Gak boleh mabuk-mabukan, gak boleh ngerokok, gak boleh ini, gak boleh ini. Terlalu banyak aturan-aturan. Bukannya sebenarnya aturan itu sebenarnya baik sekali. Supaya kita seperti firman Tuhan katakan 1 Korintus 3.16. Dengan apa seorang, bagaimana kita harus tidak tahu ke kamu bahwa tubuhmu adalah baik yang kudus dan roh ala diam di dalam kamu. Artinya Tuhan mau menjaga supaya kita tetap kudus di hadapan Tuhan. Karena hati hidup kita ini adalah baiknya Tuhan. Ini yang harus kita pelajari. Tapi kadang-kadang kita gak mau dikekang. Yang keempat, mereka menganggap bodoh orang Kristen yang mau saja disuruh mengendalikan diri dan hidup suci dan bertarak. Kita seringkali. Tapi memang itulah kekristianan. Tuhan selalu mau mengajar kepada saudara-saudara untuk hidup tidak serupa dengan dunia ini. Tapi bukan kita adalah satu ketakutan. Tapi ingat, justru itulah yang meluruskan hidup kita. Meluruskan hidup kita dengan benar di hadapan Tuhan. Lalu dikatakan mereka akan menganggap pemahaman kekristian itu sangat membelengu manusia. Banyak orang yang berkata demikian. Gak enak jadi orang Kristen. Terlalu banyak aturan. Gak enak jadi orang Kristen. Musti ini, musti itu, musti ini, musti itu. Saudara-saudara, inilah yang memang seringkali kita gak bisa menjadi Kristen yang sinkritisme. Yang bisa mencabur adukan dengan ajaran-ajaran dunia yang di luar sana atau tradisional masuk ke dalam kita. Untuk kita membenarkan diri. Saudara-saudara, yang kasih dalam Tuhan, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Mulailah kita hari ini mengingat. Di luar sana banyak orang yang mencemoh kita. Di luar sana banyak meremehkan ajaran-ajaran kita. Orang Kristen terlalu terkekang. Gak boleh nonton bioskop, gak boleh ini, gak boleh itu. Dulu mungkin seperti demikian, tapi apakah sekarang juga sedemikian? Iya tetap. Tuhan ingin hidup kita menjadi benar. Bukan masalah gak boleh nontonnya. Mungkin masalahnya adalah di dalam lingkungan. Banyak hal-hal yang mungkin akan mengubah iman percaya kita menjadi apa? Menjadi lemah. Ini yang seringkali terjadi. Saya mencatat begini, saudara. Oleh karena kekristian yang sangat tidak menarik bagi mereka, maka untuk membedakan mereka dari kelompok pengguna krisis itu dengan cara mereka memfitnah. Mereka meremehkan kita. Memperolok kita. Jadi seringkali banyak orang-orang yang berbuat seperti itu. Tetapi memang saya katakan kita harus berubah. Kalau saudara menjadi sama orang dunia lakukan dan saudara lakukan. Orang dunia berbuat, saudara juga berbuat. Apa yang bisa membedakannya, saudara? Kita memang harus berani untuk menyangkal diri kita. Menyangkal diri kita itu adalah bagian-bagian dari apa yang menjadi kesukaan dunia dulu kita. Kita tinggalkan. Menjadi kesukaan kita dulu, yang dulu menjadi favorit hidup kita, kita berani untuk tinggalkan. Dulu kita menganggap itu adalah kita menjadi tidak akan pernah hidup tanpa itu. Tapi hari ini ketika saudara mengiring kepada Tuhan, saudara berani untuk meninggalkan. Kita berani melepaskan dosa hobi kita. Kita tidak boleh mengikat itu segalanya. Maka banyak orang yang seringkali menolak menjadi kekrisenan karena mereka terlalu berpikir orang krisenan banyak aturan dan aturan. Tapi saya rindu Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Kita memulai segala sesuatu untuk mengasih Tuhan. Kita harus berani mengorbankan diri kita. Kita harus berani dengan serius kepada Tuhan. Dan tidak boleh ada ila-ilalahi yang mengganggu. Tidak boleh ada lagi gangguan-gangguan yang saat ini membuat kita tidak setia. Bisa gak hal itu bisa membuat kita tidak setia? Bisa. Bisa gak membuat hal itu menjadi kita menjauh dengan Tuhan? Bisa. Dunia ini justru sedang berjuang. Iblis sedang berjuang. Untuk saudara kalah. Kita akan menjadi bulanan iblis dan diincaran iblis. Tidak heran kalau disini ada banyak. Kadang-kadang orang yang tidak bisa maju. Karena mereka selalu mendengar kata cacian dalam hidupnya. Tidak heran kalau ada banyak di luar sana mereka yang runtuh. Karena mereka dianggap orang bodoh. Hari-hari ini saudara memang kita bodoh bagi dunia. Tidak apa. Tapi kita dapat pujian dari Allah kita. Bapak kita yang di sorgah. Dia bangga melihat kita yang hidupnya dengan sungguh-sungguh. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Hari ini adalah satu keputusan yang saudara harus pilih dalam hidup saudara. Untuk saudara mengambil sebuah keputusan berubah. Kita gak boleh lama-lama untuk mengubah hidup kita. Kita mulai dari sekarang saudara. Kalau kita lihat dunia bisa tipu sana, tipu sini. Bukan berarti kita harus mengikuti-ikuti dengan apa yang mereka lakukan. Kalau dunia berani melakukan segala sesuatu dengan cara yang mungkin tidak baik untuk menipu orang. Mencari keuntungan dengan menipu orang lain. Mencari keuntungan dengan menjebak orang lain. Mencari keuntungan dengan memfitna orang lain. Tidak kita lakukan. Karena hal-hal yang menjadi, apa saya katakan ini menjadi gambar di diri kita. Ini gak boleh kita rusak. Yang dimana Yesus telah mati di kayu salib untuk dosa saudara. Apa artinya kalau saudara sampai hari ini tidak mau berubah. Belajarlah kita saat ini saudara. Memang susah, memang sulit. Tapi akan lebih sulit kalau saudara tidak mengerjakan sama sekali. Apa yang menjadi nilai Tuhan dalam hidupmu? Apa yang menjadi bau yang harum bagi Tuhan dalam hidup kita? Kalau kita tidak pernah sama sekali menunjukkan perubahan yang sungguh. Saya berani untuk bisa berubah. Karena saya tahu Tuhan selalu mengajak saya berubah hal yang lebih baik. Tuhan selalu mengubah orang ke hal yang lebih baik saudara. Kalau saudara tidak boleh berbuat yang ini, saudara tidak boleh berbuat begitu. Karena Tuhan tahu. Apa artinya kalau saudara hidup berhasil. Tapi ada banyak orang yang menderita. Apa artinya saudara menjadi kaya raya. Tapi banyak orang yang menjerit karena menjadi korban saudara. Dan inilah waktunya kita harus mengubah. Tuhan Yesus Kristus sebut dia berani untuk berubah. Dia tinggalkan surga yang indah. Dia tinggalkan untuk dia datang ke dalam dunia. Untuk apa? Untuk mengubah saudara. Yunus pernah mengalami masalah yang sama. Yunus tahu dia katakan kalau saya tidak pergi pun Tuhan akan tolong itu di Niwe. Kalaupun saya tidak berangkat ke Niwe, Tuhan pun akan bela mereka. Tuhan pasti akan lebih sayang. Tapi ingat baik-baik saudara. Yunus tetap dibutuhkan untuk mengubah mereka. Yunus tetap dibutuhkan. Saya yakin kesempatan itu akan berakhir saudara. Kalau saudara perhatikan baik-baik orang kaya, orang kaya yang bersama dengan Lazarus pada saat itu. Dia minta kepada Lazarus, dia minta kepada Abraham untuk turun kembali memberitahukan saudara-saudaranya yang belum mengalami kematian seperti dia. Supaya dia jangan melakukan apa yang dia sudah lakukan dulu. Apa yang dikatakan? Tidak bisa. Ada jurang pemisah di antara dunia ini dengan dunia. Dan dunia ini dengan apa yang ada di sana. Tidak ada. Tidak akan pernah orang yang mati datang untuk mempertobatkan orang yang hidup. Tapi orang yang hidup harus berusaha mencari kebenaran-kebenaran yang ada di dunia ini lewat hamba-hamba Tuhan. Lewat firman-firman Tuhan. Lewat kotba-kotba yang disampaikan. Supaya apa? Kita diingatkan kembali. Memang kita harus berubah. Berubah itu bukan kalau kita sudah mati. Berubah itu nanti kalau saya sudah sakit. Berubah itu bukan berarti kalau saya sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Saudara bisa berubah mulai dari sekarang. Saudara bisa berubah mulai ketika sudah dengan firman Tuhan hari ini. Kesempatan datang bukan untuk nanti. Tapi kesempatan datang untuk hari ini. Katakan sama-sama hari ini. Tidak ada lagi. Walaupun disuruh Abraham untuk datang untuk memberitahukan apa yang terjadi yang dia sedang alami. Tidak bisa. Dia harus mencari. Dia harus mencari. Dan kitalah orang-orang yang sudah diberikan kuasa Tuhan untuk bisa mengubah. Amin. Amin. Mari berubahlah. Sebagai orang yang percaya. Dengan apa yang saudara inginkan. Menjadi hidup yang lebih baik. Hidup lebih benar. Hidup lebih berkenan. Dan hidup yang sempurna. Itulah yang Tuhan punya mau. Apa yang saudara akan alami ketika perubahan itu ada dalam hidup saudara? Yang saudara akan alami adalah yang pertama. Saudara akan ada selalu di hadirat Tuhan. Perubahan itu membuat saudara lebih unggul akhirnya. Perubahan itu akan membuat saudara akhirnya akan lebih diutamakan. Saya senang kalau saya sudah diubahkan. Artinya saya sudah diutamakan. Saya sudah berhasil. Saya tidak ikuti iringan dunia. Saya tidak ikuti dengan bisikan dunia. Saya tidak ikuti apa yang menjadi tipuan dunia. Karena saya mengendahulukan apa yang Tuhan punya mau. Jadi yang pertama ketika saudara mau menerima perubahan itu. Maka saudara akan selalu, selalu, selalu di hadirat Tuhan. Masmur 84 ayat 10a katakan demikian. Lebih baik satu hari di pelataranmu, Tuhan, daripada seribu hari di tempat lain. Saudara akan merasakan bagaimana penyertaan dan pengiringan Tuhan. Kalau saudara ada di hadirat Tuhan, ada beberapa hal yang saudara akan alami. Enam hal. Yang pertama kalau saudara ada di hadirat Tuhan, saudara akan memiliki rahasia hati Tuhan. Wah, kalau saudara ada di hadirat Tuhan, saya tahu hati Tuhan akhirnya. Daud sangat mengetahui hati Tuhan. Salomo tahu dengan hati Tuhan. Ayub tahu bagaimana hati Tuhan. Abraham tahu bagaimana hati Tuhan. Yang selalu mengasihi jiwa-jiwa. Itu yang pertama kita akan memiliki rahasia hati Tuhan. Yang kedua mengalami hidup yang diubahkan. Kalau orang yang ada di dalam hadirat Tuhan, hidupnya akan cepat diubahkan. Artinya jangan heran kalau dia dulu susah jadi sukses dan berhasil. Karena selalu di dalam Tuhan pasti ada banyak jalan yang dipermudah. Dengar baik-baik, saudara akan lebih dipermudah. Karena apa? Karena saudara ada di dalam hadirat Tuhan. Coba kalau orang tua lihat anaknya itu di rumah baik-baik, di rumah itu sopan, di rumah itu santun, rajin. Apa Bapaknya enggak tergerak untuk membelikan sesuatu? Pasti. Bapak di dunia saya tahu memberi yang terbaik, apalagi Bapak di surga. Amin. Yang ketiga menerima kasih karunia. Orang yang ada di dalam hadirat Tuhan akan menerima kasih karunia Tuhan. Amin. Berapa banyak kita seringkali menunggu kasih karunia Tuhan. Ada dalam hadirat Tuhan. Dengan caranya apa? Berubah. Amin. Yang keempat kalau saudara ada dalam hadirat Tuhan, saudara akan mengenali hadirat Tuhan yang sejati. Kita tahu nih yang mana yang Tuhan mau. Kita tahu nih apa yang Tuhan inginkan. Kenapa? Karena saudara selalu ada dalam hadirat Tuhan. Keintiman selalu terpelihara. Keintiman selalu terjaga. Sehingga hadirat Tuhan itu mudah banget. Dia respon. Bahkan respect dengan apa yang terjadi. Itu yang paling menguntungkan buat kehidupan kita. Kalau saudara ada dalam hadirat Tuhan, selain rahasia Tuhan sudah tahu. Mengalami hidup yang diubahkan. Menerima kasih karunia Tuhan. Dan saudara mengenali hadirat Tuhan yang sejati. Yang kelima memiliki pengenalakan Tuhan yang benar. Mengenal Tuhan banyak yang salah. Tapi kalau orang yang selalu ada dalam hadiratnya, dia akan benar. Dia tahu. Ini loh yang Tuhan suka. Banyak orang yang hari ini punya kesempatan berdoa, tapi tidak pernah berdoa dengan sungguh-sungguh. Ada banyak orang punya kesempatan untuk memuji kepada Tuhan dengan benar, tapi mereka tidak lakukan. Mereka anggap Tuhan menerima segala-galanya. Betul saudara. Jangan berpikir kalau Tuhan menerima segala-galanya, jadi apa yang sudah lakukan bebas. No, hati-hati. Tuhan tahu apa yang memang layak dan tidak layak. Apa yang sudah berikan yang terbaik atau yang tidak terbaik. Lihat. Kain kenapa tertolak? Karena ada yang tidak baik yang dia berikan. Karena tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Ya, ingat Mahlon dan Kilion. Ya, dia bisa, Obni dan Pineas, dia bisa lakukan memberi persembahan kepada Tuhan. Tetapi karena tidak benar, ada hal-hal yang dikurangi, ada hal yang diambil, yang menjadi bagian Allah, diambil oleh Obni dan Pineas. Mati, saudara. Ya, tapi kalau orang ada di hadirat Tuhan, dia sangat menghargai. Waktunya Tuhan juga dihargai. Keberadaan dia di hadirat Tuhan, dia hargai. Kesempatan dengan Tuhan waktu beribadat, dia juga hargai. Itulah kalau orang yang suka ada dalam hadirat Tuhan. Bukan sekedar ikut-ikutan dalam ibadah, nontonnya suka-suka, mau nermandir atau gimana. Hati-hati. Ini kita tahu, kalau orang yang ada dalam hadirat Tuhan, dia memiliki pengenalan, akan Tuhan dengan benar. Yang terakhir, yang keenam katakan, memberi pertolongan yang kita butuhkan. Orang yang ada dalam hadirat Tuhan, bukan kita yang minta tolong. Justru Tuhan yang akan menawarkan pertolongan. Katakan amin. Tuhan akan memberikan penawaran kepada orang-orang itu. Itulah baiknya Tuhan. Yesus kita adalah Yesus yang luar biasa. Bapak-Ibu, COVID-19 tidak menahan saudara untuk lepas dari hadirat Tuhan. Sekalipun saudara tidak ada di dalam gereja Tuhan. Sekalipun saudara tidak ada duduk di tempat kursi yang saat ini ada. Tetapi, kalau saudara menjaga hadirat Tuhan di rumah, mesbah-mesbah keluarga saudara, saya percaya sudah akan diberkati Tuhan. Saya percaya pengiringan Tuhan akan sertai saudara dimanapun sudah berada. Perubahan saudara membuat saudara ada dalam hadirat Tuhan. Yang kedua, kalau saudara mau berubah, saudara akan hidup dengan cara Tuhan. Saudara tahu mekanismenya yang Tuhan buat, saudara tahu bagaimana Tuhan punya keinginan, saudara tahu apa yang Tuhan punya mau. Ayo belajar dengan ikuti apa yang Tuhan suruh. Nuh juga belajar hidup dengan apa yang Tuhan perintahkan. Abraham juga mengikuti. Ishak pun demikian. Kenapa Ishak dikatakan dia menjadi kaya, tambah kaya, dan berlimpah kekayaannya? Karena dia ikuti apa yang Tuhan suruh. Ingat, kalau saudara ingin berubah, saudara tidak pakai ikuti dengan cara dunia katakan. Saudara gak akan bawa dunia, dunia, dunia dalam kehidupan saudara. Memang saudara hidup dalam dunia, saudara tidak bisa lepas dengan dunia, tapi caranya dunia, bukan berarti saudara harus ikuti semuanya. Cara dunia, mungkin kalau kalah kita bisa sikat orang itu. Kalau kita mau kaya, kita bisa sikat siapapun. Itu cara dunia, tapi cara Tuhan. Ingat, hukum yang utama adalah kasih sesamamu. Seperti yang kau mengasih dirimu sendiri. Sudah-sudah lihat, Ephesus 4, ayat 21-24, saya bacakan demikian. Ephesus 4, ayat 21-24, karena kamu telah mendengar tentang dia, dan menerima pengajaran di dalam dia, menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubungan dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia, ingat, harus meninggalkan manusia lama, yang menemui kebinasan oleh nafsunya yang menyesatkan. 23, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. 24, dan mengenakan manusia baru, yang telah diciptakan menurut kehendak Allah, di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. ini yang namanya perubahan. Paulus diubahkan sampai dia berani memutuskan untuk mengikut Kristus selama-lamanya. Paulus berani mengambil keputusan, walaupun dia harus mengalami hinaan, dia harus mengalami cacian, dia harus mengalami semua kutukan-kutukan buat diri dia, karena dia telah menjadi pecundang. Tetap Paulus tahu, dia ingin berubah. Dia tidak lagi ikut apa kata dunia, dia ikut apa kata Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, memang untuk berubah itu kembali lagi pada free will, pilihan. Saudara-saudara punya pilihan, dan pilihan saudara jangan pernah salah, dan saudara ambil pilihan yang terbaik, yang terbaik adalah pasti yang Tuhan punya mau. Amin? Pasti yang Tuhan punya mau. Kita jangan sampai memiliki lagi cara-cara dunia yang namanya dusta, bohong, nipu, jadi malah, sombong, fitnah, licik, kegosipkan, atau jinah, penakut jahat, pendusta, bahkan di situ katakan lagi kriminal, korupsi, membunuh, selingkuh, dosa, seks, khawatir, bimbang, adu domba, pamer, lemah, egois, masa bodoh, bersungut-sungut, mabuk, iri hati, pura-pura, seraka, seraka, dan pilih kasih. Itu tidak ada lagi dalam pembedaraan, kosa kata dalam hidupmu, ataupun di dalam karakter kehidupanmu. Itu mulai kita tinggalkan. Itu mulai kita lepaskan. Karena saudara memiliki Kristus. Dan waktu saudara memiliki Kristus dalam hidup saudara, perubahan itu benar-benar nyata. Tuhan tidak pada bermain-main saudara. Dia tahu kebenaran harus nyata, kebenaran harus terjadi, dan itu menjadi milik saudara dan saya. Yang terakhir saudara, perubahan apa yang akan berdampak dalam hidup saudara, kalau saudara berubah, dampaknya adalah saudara semakin setia melayani. setia melayani. Harga mati, kalau saudara benar-benar mau berubah, menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh, saudara tidak akan pernah punya hitung-hitungan. Dia tidak akan berlipat tangan, ya saya sudah jadi orang Kristen, ya itu kan bukan tugas saya. Dia harus lakukan dengan melayani. Lihat murid Tuhan, lihat tokoh-tokoh Alkitab, mereka tidak ada yang telah percaya, lalu mereka tidak berbuat apa-apa. Perempuan Samaria, sekalipun dia punya lima suami, dan dia sudah mungkin dianggap berdosa, tapi pada waktu dia diterima, Yesus menjadi anaknya, Yesus menerima dia sebagai pilihannya, dia menobatkan satu kampung Samaria, bertobat saudara. Dengar baik-baik. Sekalipun orang gila dari Gerasa ini, dia mengalami mungkin masa gila yang cukup lama, tapi apa yang dilakukan? Ketika dia sembuh, dia melayani. Dia melayani. Dia berangkat dari Mesopotamia, dia berangkat semuanya. Dia berangkat untuk dia mengabarkan Injil. Hasil. Jadi kalau orang yang berubah, selalu pergi untuk melayani. Siapa lagi? Sakyus. Sekalipun dia pemungu cukai, dia melayani dengan memberi. Dia katakan, setengah harta aku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan empat kali lipat, barang siapa yang pernah aku cukai, aku kembalikan semuanya empat kali lipat. Pak, Bu, kita dengar baik apa yang firman Tuhan katakan. Ketika orang berubah, dia pasti pergi untuk melayani Tuhan. Toko-toko yang saya anggap ini adalah bukan toko-toko yang sangat terkenal. Bukan. Apalagi yang terkenal, mereka selangsung pergi. Paulus tidak berlama-lama juga. Dia tiga hari, dia mendengar firman Tuhan dari Ananias, dia mengalami puasa dan berdoa. Selesai itu, dia melayani. Dia pergi melayani. Petrus ketika dia mengalami Tuhan, dia pergi juga melayani. Berapa banyak tokoh-tokoh sudah melakukan? Dan cukup banyak. Dan hari ini kalau saudara memang benar-benar sudah berubah, sangat-sangat mencintai Tuhan, sangat-sangat mengasihi Tuhan, jangan lupa melayani. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Nah saudara-saudara dalam Matis 28-18-20, ini amanat agung Tuhan, jangan pernah kita lupakan. Yesus mendekati mereka dan berkata, Kepada aku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Ayat 19 katakan, Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapak, anak, dan roh kudus. Dan ajarlah mereka, ajarlah mereka, melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir jaman. Katakan amin. Jadi kalau kita percaya kepada Tuhan, kita akan terus menyambungkan rasa percaya, 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 percaya kepada yang lain. Jadi tidak disimpan saudara, tidak dikantongin sendiri, tapi dibagikan, dibagikan, share. Kalau saudara menerima, apa yang sudah menjadi keselamatan bagi saudara, jangan sudah simpan, kantongin saudara sendiri, tapi bagikan, dan berikan kepada orang lain. Supaya apa, dampak apa yang orang lain, apa yang kita alami, juga akan dialami oleh orang lain. Jadilah berkat. Nah kalau disini ada sebuah ilustrasi saudara, ada tiga macam orang-orang dalam meresponi pelayanan. Yang pertama, kalau saudara jadi bola biliat, selalu didorong-dorong, baru bisa melayani. Ya kan? Bola biliat itu tidak akan masuk ke lubangnya langsung. Tapi harus dipukul, harus didorong, supaya terarah. Yang kedua adalah perahu layar. Orang krisen perahu layar, ini adalah yang dibawa angin. Ciri pelayanan ini tidak berpendirian. Jadi kalau ada yang tiup, dia baru bisa melayani. Kalau tidak ada yang tiup, ya dia tidak akan nyampe-nyampe. Yang ketiga, jam dinding. Ingat bola biliat, perahu layar, yang ketiga adalah jam dinding. Yang ketiga ini adalah, orang yang selalu punya cita-cita pelayanan. Saudara lihat, jam tidak pernah berhenti. Mau jemaha, jemura, kalau ada baterainya, pasti buter terus, saudara. Ini bayar untuk berhenti, tidak akan pernah bisa, saudara. Kecuali baterainya dicabut. Jadi kalau saudara, hari ini harus lihat, hidup kita melayani Tuhan, itu harus seperti jam. Terus berjalan. Jadi tidak boleh berhenti. Amen. Amen. Bilang, kamu bukan bola biliat ya. Kamu bukan perahu layar, kita adalah jam dinding. Kenapa saya katakan di sini? Dia selalu konsisten, seperti jarum jam yang terus berputar. Bagaimanapun keadaannya, dari sini kita bisa belajar, bagaimana kita melayani bertanggung jawab. Seperti jarum jam yang berputar, karena tanggung jawab, rendah hati. Sekalipun jam berada di tempat tinggi, ia tetap berputar, dengan setia dan rendah hati. Penuh rasa syukur, karena jam gedung pun, yang ada dalam menjadi patokan bagi orang lain. Walaupun siapapun yang melihatnya, walaupun dia berdebu, bukan berarti dia berhenti. Walaupun dia mungkin kena panas terik matahari, dia tidak pernah berhenti. Dia tetap menunjukkan waktu yang tepat. Sudah-sudah rasanya, yang kita dalam sebagai pribadi-pribadi, ketika kita melayani, kita tidak diperhatikan, kita mundur. Berapa banyak kita seringkali melayani Tuhan, kalau tidak ada bayaran, kita mundur. Berapa banyak kalau kita melayani kepada Tuhan, kurang dihargai, kita mundur melayani seperti jaru jam. Kena matahari, kena panas, terik, berdebu, tapi tetap terus berjalan. Terus. Dia terus bertanggung jawab. Dia harus menunjukkan waktu itu dengan tepat. Dengan waktu itu banyak orang bisa punya pekerjaan lebih baik. Saya percaya, sudah-sudah yang kasih dalam Tuhan, kita akan menjadi orang yang bisa diubah. pasti perubahan itu bukan sebuah ketakutan. Perubahan ini bukan seperti nightmare kita, mimpi gelap atau mimpi buruk kita. Tapi saya percaya, perubahan ini akan menguntungkan. Jadilah orang Kristen yang bukan hanya lahir untuk dirimu sendiri, jadilah orang Kristen yang melahirkan untuk orang-orang lain. Sehingga orang-orang lain bisa melihat hidupmu, menjadi teladan hidupmu, dan dia akan mencontoh hidupmu. Ingat baik-baik, kita ini akan menjadi contoh. Kita akan menjadi teladan. Jangan cuma berpikir untuk dirimu sendiri. Keselamatan juga harus kita share buat orang lain. Yang terakhir saya sampaikan di sini. Umat Tuhan yang diharapkan tahun ini, kita harus bisa saling mendukung. Dalam hidup, dalam melayani Tuhan. Saling mengingatkan kita untuk saling mendukung. Bila satu yang lemah, maka yang lain harus mampu dan sanggup membuat mereka tetap berdiri. Bukan membiarkan. Saling mengasihi. Tidak hanya sekedar sebagai slogan Anda. Tapi memang harus diwujudkan. Bila seorang melakukan kesalahan, baiklah kesalahan itu diperbaiki. Sehingga kita terus membantu, memperbaiki kesalahan mereka. Supaya kita tidak akan menerima cacimaki. Karena kita telah berusaha dengan baik. Ingat kalau ada yang buruk, bukan kita. Tidak berbaiki. Ingat kalau kita tidak memperbaiki. Kita akan menerima balasan-balasan. Saya pikir kita tidak harus menerima balasan yang buruk. Kalau kita memang harus berbuat saat sekarang ini. Lakukan. Supaya sekali lagi nama Tuhan dipermuliakan. Lakukan yang terbaik. Kerjakan yang terbaik. Jangan hanya menjadi sebuah slogan saja. Berubahlah. Berubahlah. Dan berubahlah. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini. Di sini katakan berubahlah. Saya percaya saudara-saudara sebagai jemaah Tuhan. Duta Injil. Saudara diberkati Tuhan pada hari ini. Dan senantiasa kasih Tuhan terus menelimpah-limpah. Dan saudara-saudara percaya. Saudara tidak akan pernah rugi. Terus menengah kotbah ini. Dan saudara terus akan membagikan. Share kepada orang lain. Supaya orang lain juga mengalami Kristus. Sama seperti saudara mengalami Kristus. Puji Tuhan. Mari kita tukang kepala. Angkat tanganmu. Saya mau berdoa buat saudara-saudara. Bapak dalam surga terima kasih Tuhan. Firman Tuhan yang mengajar kami untuk tentang berubah. Menjadi satu statement. Keputusan kami. Karena kami kalau menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami harus siap berubah. Karena kami tahu Tuhan. Perubahan itulah yang membawa kami melekat dengan Tuhan. Perubahan itulah yang membuat kami ada dalam hadirat Tuhan. Perubahan itulah yang membuat kami suka untuk melayani Tuhan. Perubahan itulah yang membuat kami memberikan hidup kami bagi Kristus. Mengetahui apa yang menjadi caranya Tuhan. Terima kasih Bapak dalam surga. Diberkati selalu jemaat-jemaat tuta Injil. Nantiasa dengan kasih alam menyertai mereka. Dan hidup mereka tidak akan pernah sia-sia. Keputusan mereka berubah. Akan menjadi harga mahal. Harga mati bagi mereka juga Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami menerima janji-janjimu Tuhan. Kami menerima keputusan dalam hidup kami. Untuk tetap sungguh-sungguh bersama dengan Yesus Kristus Tuhan. Alayah hidup. Terpujilah bagi namamu ya Bapak. Kami siap untuk menerima firmanmu pada hari ini. Haleluya. Haleluya. Amen. Puji Tuhan. Terima kasih saudara-saudara yang sudah mendengar kemenang firman Tuhan. Kira-saudara diberkati Tuhan. Dan kiranya kita akan lanjutkan ibadah kita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati buat kita. Shalom. Ya puji nama Tuhan saudara-saudara yang terkasih. Diberkati bersama lewat kebenaran firman Tuhan. Minggu pagi hari ini luar biasa. Puji nama Tuhan hambanya. Terima kasih banyak Tuhan Yesus memberkati saudara. Luar biasa ibadah kita dari awal. Pertengahan hingga pada akhir. Sudah memberkati saudara dan saya luar biasa. Mari berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Angkat dua tangan kita dengan rasa syukur. Kita siap terima doa berkat. Haleluya. Berji Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari sama-sama yang diberkati katakan. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His day forevermore. For endless day we will sing in our praise. Oh, Lord, oh, Lord our God. Yang bersayang sama-sama yang takkan. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise the name of the Lord for endless day we will sing in our praise. Oh, Lord, oh, Lord our God. Aleluya, oh, Lord, oh, Lord. Oh, Lord, oh, Lord. Aleluya, oh, Lord. Alleluia Kami angkat hati kami penuh ucapan syukur dan puji-pujian bagi namamu ya Tuhan pagi menjelang siang ini kami boleh bersama datang di hadapanmu sejak awal tadi pertengahan hingga akhirnya ini kami rasakan hadiratmu kami alami lawatanmu kami terima jamahanmu ya Tuhan dengan berbagai cara Tuhan menjama hati dan hidup kami Tuhan terima kasih di akhir jam ibadah kami pada saat ini sekali lagi kami satukan hati kami naikkan doa dan syafaat kami bagi bangsa kami negeri kami Indonesia Tuhan kami tahu engkau sangat mengasihi Indonesia kami terus berdoa curahkan lebih lagi hujan anugerahmu hujan keselamatan hujan pertobatan bagi bangsa kami biarlah sebanyak-banyaknya kami anak bangsa Indonesia mengenal Kristus Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat Tuhan terima kasih karena kami tahu waktumu sudah sangat dekat penghakiman atas dunia ini segera berlangsung selamatkan sebanyak-banyaknya kami rakyatan bangsa Indonesia Tuhan dimanapun kami berada tanganmu yang telah berlubang paku mengunsurkan darah itu lawatan jamah kami semua pemerintah bangsa kami dari Bapak Ibu Presiden Wakil Presiden para menteri para pemegang kekuasaan para pengambil keputusan para wakil rakyat para pendekat hukum seluruh jajaran pemerintah dari pusat sampai daerah di tingkat yang paling tinggi sampai paling bawah Tuhan kami berdoa penyertaanmu campur tanganmu pertolonganmu kami doakan ya Tuhan supaya seluruh segenap pemerintah bangsa kami bekerja dengan takut akan Tuhan bekerja dengan kekuatan dengan anugerah yang daripadamu semata-mata ya Tuhan tolong kami agar bangsa Indonesia boleh terus menghadapi berbagai pergumulan dengan kemenangan menghadapi berbagai persoalan dengan keberhasilan mengatasinya karena Tuhan engkau campur tangan dalam segala perkara terima kasih Tuhan kami tidak henti berdoa untuk penanganan pandemi COVID-19 yang masih terus sedang dilakukan sampai saat ini baik di tengah-tengah bangsa kami negeri kami maupun di seluruh dunia kami berdoa ya Tuhan Tuhan kuasamu tak terbatas engkau mahasanggup mari muliakan namamu Tuhan datangkan kesembuhan-kesembuhan lebih lagi terobosan-terobosan baru dalam berbagai penelitian dalam berbagai pengobatan maupun dunia farmasi Tuhan nyatakan campur tanganmu dan pertolonganmu ya Bapak Tuhan terima kasih terima kasih Tuhan keluarga-keluarga individu-individu yang terkena imbas secara langsung maupun tidak langsung dari pandemi yang sudah berlangsung lebih dari satu tahun ini kami berdoa ya Tuhan campur tangan Tuhan ada atas kami semua bangkitkan gereja-Mu dimana-mana biar gereja Tuhan bangkit menjalankan fungsi sebagai garam dan terang di tengah-tengah kegelapan dan di tengah-tengah ketawaran ini gereja duta injil khususnya kami bawa di hadapan Tuhan oh Tuhan Yesus mari nyatakan kehendakmu lebih lagi pakai gereja duta injil yang saksimu di jaman akhir ini tuai jiwa-jiwa bagi kerjaan sorga karena waktu Tuhan sudah sungguh tak lama lagi kami berdoa secara khusus untuk Bapak Ibu Gembala hambamu penetahi suara Nata Wijaya Ibu Roselin Tuhan kami berdoa perlindunganmu berkatmu campur tanganmu urapanmu atas hamba-hambamu ini pakai kedua hambamu suami istri di masa lanjut usia mereka menjadi alat kemuliaan Tuhan yang semakin nyata biarlah seluruh dan segenap rencana Tuhan kehendak Tuhan genap sempurna di dalam dan melalui hamba-hambamu ini biarlah apa yang Tuhan mau bagi kami khususnya gereja duta injil semua jadi dengan sempurna dengan pertolongan roh kudus karena kami ingat bukan dengan kekuatan dengan kegagahan manusia wisamata-mata tetapi dengan pertolongan roh Tuhan semua boleh jadi seluruh keluarga dari kedua hambamu yaitu anak mantu cucu dengan segala bidang kehidupan pelayanan usaha pekerjaan studi semua campur tangan Tuhan terjadi Tuhan terima kasih dan biarlah berkat Tuhan mengalir turun kepada segenap jemaat bahkan sampai kepada anak-anak kecil dan jiwa-jiwa baru pun ikuti lawat dengan berkat kemuliaan Tuhan Bapak terima kasih hari ini saat ini kami berdoa sekali lagi jika ada diantara kami yang sedang berada dalam berbagai pergumulan mungkin masalah kesehatan bergumul dengan sakit-penyakit tertentu mungkin masalah keluarga rumah tangga masalah keuangan masalah pekerjaan masalah studi dan berbagai persoalan lain Tuhan kami berseru kepadamu Tuhan Yesus tolong kami umatmu kami terima pertolongan Tuhan kami terima jamahan Tuhan kami terima lawatan Tuhan kami terima kesembuhan kami terima terobosan dari Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapak terima kasih kami akhiri jam ibadah kami pada pagi siang ini dengan syukur hanya bagi hormat kemuliaan namamu ya Bapak surgawi raja sekala raja di dalam namamu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa haleluya Bapak ibu saudara-saudara yang Tuhan kasihi sekali lagi angkatlah kedua tangan kita tinggi di hadapan Tuhan dan terima leberkat yang dari Tuhan sendiri kasih Tuhan Yesus Kristus datang kembali ke bumi ini tak lama lagi dalam nama Tuhan Yesus Kristus diberkatilah kita semua haleluya yang terima berkat Tuhan bersama saya katakan happy Sunday Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus Kristus Tuhan Yesus Kristus Seperti sungai yang mengalir Laku doa inilah Seperti buku Jangan lalu ya Amin Jangan lalu ya Shalom Shalom, shalom Di berkat di atas sekarang Berkat di atas nama Jangan lalu ya Amin Shalom, haleluya Immanuel, Tuhan Yesus menyertai kita Puji nama Tuhan, haleluya